Halo, jumpa lagi dengan saya di Olimiriduan channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat sebuah pamplet dengan cepat dan mudah dengan menggunakan Corel dan disini saya masih menggunakan Corel X7 baik, kita mulai saja bagaimana cara membuat pamplet yang cepat dan mudah dan tentunya menarik dan disini saya membuat pamplet dengan ukuran A4 sebesar area kerja ini langkah pertama adalah double click pada tool rectangle tool ini double click saja double click ini akan tercipta sebuah kotak sebesar lembar kerja kita atau kertas A4 seperti yang terlihat di monitor anda ini dan pamplet yang kita buat seperti ini seperti ini ini saya copy saja Ctrl C saya taruh disini bagaimana cara membuatnya ini saya geser kesini nah begini nah ini lembar kerja kita langkahnya adalah kita akan membuat lengkungan-lengkungan ini seperti ini cara mudah untuk membuat lengkungan seperti ini dengan menggunakan dengan menggunakan three hand juga bisa disini juga menggunakan ini bezer kalau menggunakan bezer saya buat dulu saya ambil contoh menggunakan bezer ya bezer begini arahkan ke kotaknya kotaknya sampai ada tanda seperti ini nah seperti ini dia menempel di garisnya baru anda klik disini titiknya baru klik disini tengah-tengah sini klik tahan lalu kita bengkokkan nah begini nah ini kita putus garis bantunya atau panah bantunya ini dengan cara double klik disini klik klik lagi disini sampai menempel begini baru klik tahan tarik oke akan terbentuk garis seperti ini kalau anda masih bingung menggunakan bezer tool bisa juga dengan menggunakan pre hand oke saya akan menggunakan pre hand ini nah ini saya hapus dulu saya hapus saya hapus saya menggunakan pre hand klik disini klik dilepas mouse nya baru tarik kesini ini tanpa menekan mouse tarik begini nah begini ganti lagi ke pick tool kita buat lagi garis baru lagi dengan menggunakan pre hand tarik disini klik lepas mouse nya tarik lagi kesini baru di klik nah begini nah ini kenapa kelewatan tidak apa-apa kita lewatkan saja tidak apa-apa berikutnya dengan menggunakan ini nah set tool klik di tengah-tengah yang sini klik dulu objeknya baru klik di tengah sini baru klik kanan baru tukur rupa akan muncul dua panah atau dua handle ini ini fungsinya untuk membengkokkan objeknya ini kita geser ke bawah seperti ini ini kita geser ke atas seperti ini nah ini juga sama klik kanan tukur rupa kita bengkokkan begini ini kita atas juga nah akan tercipta objek seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita ganti ke pick tool ini kan objeknya terpisah nih berdiri sendiri nih nah berdiri sendiri nah bagaimana cara mengasih warna di dalam sini nah kita bisa menggunakan ini smart fill tool smart fill tool ini kita ubah dulu warnanya ambil pakai ini mengambil sampel warna ambil disini warnanya tambahkan disini nah begitu nah kenapa dengan menggunakan smart fill ini sangat mudah sekali untuk mewarnai saya ulangin ya tapi dengan syarat ini garis ini menempel di kotak ini kalau garis itu begini posisinya nah begini nah begini posisinya ini tidak bisa kita masukin smart fill nah ini saya masukin smart fill ini gak bisa nah semua yang 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 terisi jadi syaratnya garis ini harus menyempel disini di kotaknya untuk kita bisa isi nah gitu garis yang panjang ini gimana ini kita ambil kita buang ini ini kita buang nah kita delete saja sedangkan kita perlukan nah begini sama juga dengan ini nah kita buat lagi ya dengan free hand kita buat dengan free hand ini klik desa ke sini oke sudah lagi klik desa ke sini nah ini juga sama klik desa ke sini lagi desa ke sini nah baru kita ubah ke pick tool eh maaf ke set tool set tool klik dulu objeknya klik kanan tukur rupa bengrokin begini kita lanjutkan ke atas sama yang satunya klik kanan tukur rupa juga bengrokin ke atas sendiri nah berikutnya yang ini lagi caranya sama membuat ini tadi sama klik kanan juga tukur rupa bengrokin ini keset ke bawah ini juga sama klik kanan kurva bengrokin sudah set kesini keset ke bawah dikit keset ke kanan dikit nah jadi jadi dah ini bisa ke kanan dikit nah seperti ini tinggal kita isi dengan smart fill isi dengan smart fill kalau ini misalkan ada yang kurang tinggal dirubah dulu kalau ini kurang sempurna ini kurang turun begini oke yang ini bisa sama ini kurang turun ketipkan nah gini kita isi dengan smart fill coba dulu ambil warnanya disini tempahkan disini coba lagi ambil warnanya dengan ambil sampel warna ini tempahkan disini oke nah yang bawahnya bagaimana yang bawah ini kita ambil juga dengan smart fill soalnya kalau gak diambil dengan smart fill tidak tertipta objek baru begini misalkan begini ini 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 objeknya tidak kotak begini aja objeknya kalau kita isi dengan smart fill isi dengan smart fill contoh dulu ambil warnanya ini tempahkan disini dia tercipta objek baru nah tadi kan gak ada nih kotaknya hanya kotak yang ini tadi nah dengan smart fill udah terisi nah ini juga kalau misalkan ini mau diisi dengan warna lain juga bisa dengan smart fill misalkan ini saya isi dengan warna lain kuning misalkan disini maka akan tercipta objek baru nah gitu nah itu fungsi yang sangat penting dengan adanya smart fill ini sangat membantu sekali dengan adanya smart fill kita mendesain sebuah browser atau pamper nah begini jadi yang ini kuningnya gak perlu gak dekat perluka nah begini nah berikutnya kita buat objek yang lain yang ini kita buat objek yang yang agak susah dulu buat objek ini caranya gimana buat lingkaran dengan elite tool ini tekan control baru buat lingkarannya kenapa control oh mohon maaf sebelum kita buat lingkaran kita buat dulu bintangnya ini buat bintangnya disini di start pilih ini start biasanya awalnya itu gambarnya poligan dulu kita klik tahan pilih start nah tekan control biar bintangnya benar benar sama sisi maksudnya lebar dan tingginya sama nah begini bintang oke nah begini nah ini nih akan muncul option bar ini kita bisa menambah berapa sudut dari bintang ini dan berapa tumpul dan lanjutnya bintang ini disini misalnya saya tambah disini tambah seperti ini terus saya tumpulkan saya kurangin nah begini oke sudah sudah jadi saya taruh disini misalkan saya taruh disini misalkan saya kasih warna nah bagaimana cara memberi warna seperti ini ya dua warna ya ini dua warna pada video tutorial saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan bagaimana cara mewarnai atau bagaimana teknik mewarnai menggunakan Corel Draw apa kita ulang saja ini pilih objeknya pilih ini mewarnai Interactive Fill Tool pilih Interactive Fill Tool akan muncul optionnya ini option bar nya di atas ini pilih yang nomor tiga Fontaine Fill nah seperti ini baru yang ini kita geser ke bawah seperti ini seperti begini yang ini kita geser ke atas ini nah begini nah yang ini kita klik kotak yang hitamnya klik klik yang ini panah ke bawah ini pilih yang ini color air drover nya kita klik ambil contoh warnanya disini nah untuk yang atas ini klik kotak putihnya klik panah yang bawah ini baru kita klik color air drover nya ambil contoh warnanya disini atau anda bisa menentukan dengan warna lain nah disini nah jadi seperti itu mewarnai satu objek dengan dua warna berikutnya buat lingkaran dengan cara memilih ellipse tool tekan ctrl biar benar-benar bulat lingkarannya nah begini baru ditarik kita letakkan disini kalau terlalu besar nanti ketik tool kalau terlalu besar tekan shift pada keyboard klik di ujungnya baru masukin ke dalam nah begini oke berikutnya kita buat lagi lingkaran di dalamnya kecil caranya gimana tekan shift pada keyboard geser ke dalam seperti ini baru klik kanan saat kita klik kanan klik kiri jangan dilepas dulu itu artinya meng-copy dengan menggunakan mouse nah berikutnya kita buat lagi lingkaran tekan shift lagi kita buat lagi lingkaran di dalamnya kecil begini kurang nah begini baru klik kanan oke kita udah memiliki 3 buah lingkaran lingkaran besarnya 2 lingkaran kecil yang 1 nah kita akan melobangi lingkaran yang nomor 2 ini yang besar nomor 2 dengan lingkaran yang kecil ini caranya gimana pilih lingkaran kecil tekan shift pada keyboard pilih lingkaran yang besar nomor 2 nah akan tampil ini sumbarnya akan tampil disini namanya kelompok shaping kelompok shaping ini nah untuk penggunaan masing-masing kelompok shaping ini sudah saya sampaikan di video tutorial saya sebelumnya tentang shaping nah akan muncul seperti ini baru kita klik ini trim trim saya di trim artinya adalah lingkaran yang besar yang kedua ini akan dibolongi dengan menggunakan lingkaran kecil ini nah terus anda pilih lingkaran yang nomor 2 nya anda aktifkan lagi tool interactive fill tool nya aktifkan baru pilih yang nomor 3 ini nah kita akan mewarnai hitam putih seperti ini nah ini dipindah ke bawah seperti ini dipindah ke atas ini nah berikutnya kita akan kasih tulisan seperti yang ini saya ketik disini tulisannya besar semua acara menginap terus saya ketik lagi di bawahnya 3 hari 2 malam saya kasih tebal ini 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 saya kecilkan misalkan saya kasih 17 font nya juga sama 17 lama-lama kasih 17 ada ini 17 nah gitu terus biar font nya itu bisa melengkar disini pilih font nya masuk ke menu text baru pilih hit text to part arahkan kesini nah begini sudah di klik nah begitu yang juga sama atas ini tapi yang ini kan masih dalam foto kesatuan nih nah begini ya masih nampil dia ya nah ini masih nampil dia cara mecahnya adalah pilih dulu objeknya baru ke menu ring break text apa nah ini kalau korel anda tidak ada ring nya berubah menjadi objek berarti tampilan korel anda berbeda dengan korel saya bisa anda ubah disini di windows pilihnya workspace pilih yang klasik mungkin anda pilih yang default nah begitu kalau tampilan korel yang berbeda nah berikutnya ini pilih text 3 hari 2 malam baru pilih menu text pilih fit text to part arahkan kesini nah begini baru di klik nah gitu nah ini kan terbalik nih tulisannya nah baru anda kita rubah dengan cara mengklik ini pada option bar nya klik yang ini yang mirror vertical klik mirror vertical baru klik lagi ini yang mirror horizontal klik seperti arahkan kesini klik di di tanda silangnya baru geser ke bawah nah begini oke udah jadi tinggal kita pecah lagi klik menu ring baru break text apart oke ini sudah berdiri sendiri tinggal dikasih warna putih ini juga dikasih warna putih nah begini biar kelihatan text nya ini saya zoom disini pilih ini contour kita akan kasih efek garis di luar text nya klik text nya klik perahan bisa keluar begini nah begini ubah warnanya disini jadi kemana hitam sudah dia masih warna putih begini tinggal di rubah disini di option bar kasih warna hitam oke begini nah berikutnya kita kasih tulisan ini kita buat kotak disini nah begini nah kita beri warna samakan seperti ini merah yang menggunakan interactive field merah tua dan merah agak muda klik interactive field klik disini nomor tiga riset ke bawah seperti ini nah begini baru yang ini ambil contoh color air drop nya di klik ambil warna merah disini yang juga sama klik ambil warna merah disini nah oke sudah jadi nah saya zoom disini kalau kita perhatikan ini kan bagus ya kita ubah disini nah ini kan kurang pas ya kita akan perbaikin ini caranya gimana klik kanan dulu pada kotaknya ini klik kanan baru pilih kontot kurva kenapa di kontot kurva agar bisa sudut ini dibengkokkan lubang pointer anda menjadi subtool nah klik disini ke kanan tukur rupa bengkokkan nah ke kanan tukur rupa lagi bengkokkan nah gitu tinggal di atur disini ini posisikan disini biar sempurna nah gitu yang juga sama disini kan poli poli apel oke udah selesai ini kita kasih tulisan 50 ribu saya tulis ini oke titik 50 ribu nah fontnya saya pilih yang intek nah kita disini saya besarkan ini saya kasih warna putih garisnya saya bilang cara menghapus garis klik kanan pada kumpulan warna tanda silang oke untuk ada tulisan lagi seperti yang disini saya kasih tanjengnya nah ini tulisan impact nah itu fontnya saya kasih impact lagi kita geser ke sini saya zoom besarin sedikit ini baru kasih warna putih baru kita kasih efek contour di objeknya baru kita keluar dikit kasih contour hitam nah ini oke sekarang kita hapus garis yang tidak perlu ini garis ini kita pilih objeknya baru klik kanan pada tanda silang yang ini kita kasih warna putih klik kanan pada tanda putih kita tebalkan tebalkan disini outline tool misalkan saya kasih 1,5 berikutnya lingkaran yang ini kita kasih warna putih juga garisnya klik kanan pada warna putih tebalannya kita kasih 1,5 gitu ya nah lingkaran yang kecil ini yang dalamnya kita buang ini ada lingkaran disini kita biasanya nah seperti ini kita delete berikutnya yang ini lingkaran yang bintang-bintangnya ini warna ini kita kasih shadow disini caranya pilih drop shadow pada option barnya kita pilih smile glow smile glow kita kasih warna hitam kita kecilkan ukurannya lebar lebar shadow-nya 5 saja kita begini kita upload semua begini di group kita klik sekali handle-nya berubah jadi panah kita putar begini oke bahwa selesai dan kalau besar kecilkan berikutnya akan kita lengkapi text-nya seperti yang terlihat pada pamper di sebelah ini kecil-nya 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 selamat menikmati 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 Hai pek Don Oke baru kita geser menggunakan panah kegisir menggunakan panah kebawah ke kiri Oke seperti ini cukup berikutnya teks ramadhan ceria kita kasih zoom ini terlalu banyak mungkin kita geser ke atas ke kiri begini cukup berikutnya ramadhan ceria kita kasih kontur juga klik konturnya baru kita klik textnya kita geser keluar begini kasih warna putih konturnya ada warna putih berikutnya kita duplikat textnya dengan menekan ctrl-d pada keyboard ya habis itu yang ini text yang atas kita kasih warna hitam kok ada konturnya nggak apa-apa konturnya kita hapus yang atasnya kita normalkan konturnya tapi di warna lain baru kita matikan konturnya dengan cara klik ini begini terus teks hitamnya kita pindah ke bawah dengan cara menekan ctrl teks down terus geser ke bawah begini begini ini hanya efek saja sebenarnya cukup seperti ini nah berikutnya kita ambil gambar ini gambar anak soleh ambil gambar di korel dengan cara file import file import atau ctrl-i kita ambil gambarnya disini ini kita buat lingkaran begini tekan atau pilih ellipse tool tekan ctrl biar benar-benar bulat lingkarannya berikutnya ganti pointer kita menjadi tick tool kita duplikat lingkarannya dengan cara tekan tombol C pada keyboard baru geser ke dalam seperti ini baru klik kanan lingkaran yang paling luar kita kasih warna kuning lingkaran yang kecilnya kita kasih efek begini interactive field pilih tool interactive field pada option bar nya pilih yang nomor tiga atau fountain field terus modelnya kita pilih yang ini electrical bukan yang ini yang ini adalah yang ini tadi pilihannya linear kita ganti yang electrical begini yang tengah kita ambil dengan cara memilih color air dropper ambil warna kuning seperti ini oke kembali kesini yang kotak hitam atau pinggirannya yang luarnya kita ambil lagi ini warna yang agak orang seperti ini oke nah terus kita hilangkan garisnya semua dengan cara klik kanan pada tanda silang di kumpulan warna sama ini klik kanan pada tanda silang juga seperti ini terus dipilih dua-duanya seleksi semua objeknya ini begini lingkarannya baru kita group pilih toolbar ini atau control G pada keyboard terus kita pindahkan lingkaran ini ke bawah dengan cara tekan control dan take down seperti ini berikutnya kita buat objek ini dengan menggunakan prehand juga bisa kita klik disini pas bergeser kesini pas begini baru kita bengkokkan dengan menggunakan shape tool di kanan tukur pe mungkin begini nah tarik begini saja nah ini kita begini kita posisikan ini boleh begitu begini ini boleh ke sini nah ini kita ubah posisinya saya zoom saja ini saya geser kesini ini ini geser lagi kesini posisinya ini bisa kesini nah begini berikutnya dengan prehand lagi dari sini klik keser kesini klik lagi baru dengan shape tool kita bengkokkan lagi di kanan kurva ini pindah ke gini maaf maaf salah yang ini sini yang ini dikatakan sini nah bisa begini oke berikutnya kita kasih efek warna dengan sama interactive field juga kita kasih warna pilih yang ini nomor 3 content nah begini terus yang hitamnya kita pilih warnanya ambil disini birunya yang ini kita pilih ambil disini oke seperti ini baru kita kasih efek contour kasih efek contour ini ini konturkan keluar begini kasih warna peti 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 nah begini baru kita hapus semua box seperti ini baru klik kanan pandai tanda silam seperti ini oke berikutnya kita kasih gambar seperti ini kasih gambar seperti ini caranya kita buat dulu kotak buat rectangle kotak seperti ini satu pakai kotak seperti ini karena gambarnya ini ada yang portrait dan ada yang blind skip ini portrait ini blind skip nah terus kotak ini kita kasih efek contour kita buat kotak di dalamnya kalau menggunakan shape tool ya maaf kalau menggunakan pick tool tekan shift baru geser ke dalam seperti ini buat kotaknya baru klik kanan ini ada kotak baru ini juga sama nah geser ke dalam seperti ini nah gitu oke kita sudah memiliki empat buah kotak satu dua tiga empat gitu ya nah ini saya kecilkan sedikit begini karena beda ukurannya misalnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ini kurang kurang kecil sedikit atau kurang begini nah gitu berikutnya objek ini kita objek kotak yang besar ini kita bolongin dengan menggunakan kotak yang di dalam ini karena ini kan kalau saya kasih warna putih gitu ya dia tidak berlobang dia kotaknya full kita akan lubangi dengan ini saya kasih warna putih juga terus kita akan lubangi dengan kotak yang ini kita minta bantuan kotak yang kecil tekan shift pilih kotaknya dulu tekan shift baru pilih kotak yang besar akan muncul kelompok setting ini pada option bar pilih yang trim ini berlobang ini juga sama pilih kotak yang kecil tekan shift pilih kotak yang besar baru di trim nah berlobang kotak kecilnya masih ada ini masih ada cuma kita gunakan untuk memasukkan gambar nanti nah terus saya ambil gambar begini ambil gambar gambar ini file import file import kita ambil gambar di sini nah disini saya letakkan gambarnya ini dan ini import gambarnya saya taruh di sini dulu kita taruh di sini juga nah begini gambarnya kita masukkan ke dalam kotak yang kecil ini nah kita masukkan saya zoom aja begini nah begini nah begini saya lewat di sini kita kecilkan sedikit aja nah ini itu sedikit oke pilih gambarnya pilih menu efek power clip baru please insert trim klik di kotaknya kecilnya nomor udah masuk kita geser ke kanan sedikit begini oke baru klik kanan finish oke garisnya kita hapus di kanan pada tanda silang nah berikutnya kita blok yang ini kita klik lagi sekali kita putar begini nah yang ini yang ini kita blok yang ini klik lagi sekali kita putar begini baru kita geser kesini nah begini kalau terlalu banyak putarannya ini kita kurang oke seperti ini kalau pada contoh ini ini garisnya kelihatan nih nah garis kelihatan ini putarannya terlalu ini putarannya terlalu nah gimana buat efek biar garisnya ini kelihatan ini aja dipindah ini kotak-kotak yang putih di luar di bagian luar-luar ini kita pindah ke atas pilih kotak putihnya tekan control baru pilih back up nah muncul ini juga sama tekan control baru pilih back up nah seperti ini ini hasilnya begitu ya baru di blok semua hilangin garisnya di kanan pada tanda silang nah begini terus kita kasih efek shadow disini masih tidak terpilih kita kasih efek shadow efek shadow yang kotak putihnya aja pilih kotak putih tekan shift baru pilih kotak putih satunya baru kita kasih shadow disini drop shadow disini pilihannya adalah smile glow kasih warna hitam ini kurangin jadi 5 saja nah seperti ini oke ini kita kecilkan sedikit disini geser ke sebelah sini oke seperti ini berikutnya kita akan membuat ini tulisan caranya dengan menggunakan kita buat kotak dulu kotak begini disini nah begini kita buat teks ambil teks ini dulu kita copy disini kasih warna hitam kurangnya dikecilkan jadi 18 misalkan saya hapus saya block dulu perlataannya atas kiri ini saya hapus delete terus saya ketik ini yang kotak ini kita kasih warna put kuning berkelihatan ini kita udah memiliki kotak eh teks seperti ini terus kita zoom saja dengan shape tool kita renggangkan jaraknya seperti ini oke kita buat kotak disini ini tebal garisnya kita buat 2 kurang kita buat 3 nah 3 2 aja kalau saya zoom begini saya kecilin sedikit nah begini cukup ya terus kita buat tanda centang dengan menggunakan bizarre boleh klik disini klik disini klik disini nah begini klik lagi disini klik lagi disini seperti ini pasti warna nyarah boleh dihapus garisnya klik kanan nah begini berikutnya ini kita block semua kita group baru kita copy copy ke bawah misalnya kesini baru klik kanan seri kesini baru klik kanan seri kesini klik kanan seri kesini klik kanan seri kesini baru klik kanan biar rata semua kita block semua begini baru tekan save pada keyboard nah biar rata semua oke sempurna kalau sudah kita akan buat efek seperti ini kertas kuningnya ini atau kotak kuningnya ini ini saya kecilkan sedikit ini saya kecilkan sedikit begini caranya adalah dulu garisnya klik kanan pada tanda silang begini baru kotak ini kita convert menjadi bitmap biar bisa dikasih efek seperti ini ini pilih kotaknya pilih menu bitmap convert to bitmap resolusinya kalau komputer anda RAM nya tinggi apa kita pakai 300 biar hasilnya lebih bagus terus selesai 300 terus saya oke kenapa 300 hasilnya lebih bagus cuma desainnya akan berat gitu aja tapi kalau RAM anda di atas 4GB tidak dapat kita menggunakan pakai yang 300 dpi sudah di convert menjadi kurupa kotak ini dari faktor sudah menjadi bitmap kalau kita convert menjadi bitmap tadi sudah tidak faktor lagi maksudnya tidak faktor itu tidak bisa diganti sudah warnanya tetap panah kuning ini berikutnya pilih menu bitmap 3D efek pilih yang peq nah peq sudah mulai terlipat model modelnya disini kalau mulai terlipat atas ini kanan atas kiri bawah kiri bawah kanan ini direction nya modelnya aja ini yang horizontal kalau vertikal begini kita pilih yang horizontal baru di ok ok berikutnya di blok semua begini klik lagi sekali yang dalam berubah menjadi panah kita putar begini kita geser ke kita geser ke wawah seperti ini lagi sekali kita geser ke belakang berikutnya kita kasih efek ini pensil dan ini pembolong untuk menempelkan di di tembok ceritanya begitu ya untuk mengambil efek ini disini di insert karakter nah untuk memunculkan insert karakter itu disini disini text baru pilihnya insert karakter atau ctrl F11 seperti ini di winding kita pilih yang dibawah sini w w w w do weeding di geser ke bawah kita cari 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 nah ini tombolnya click atau geser ke sini bisa muncul ini dibalikan dibalik dengan ini caranya mirror horizontal balik begini terus berikutnya yang kita ambil pensil atau pena bisa disini di Winding dua ini besar aja anda menggunakannya mana kita-kita ambilan ini misalkan sebesar ring gitu ya saya balik lagi seputar sedikit begini ini saya menulis terus yang ini saya edit sedikit jarumnya biar terkesan ini jarumnya itu nancep gitu saya potong dengan menggunakan kotak begini terus saya tekan shift pilih objeknya yang mau dipotong baru kita trim nah seperti ini saya hapus nah ini saya kasih warna yang berikutnya kita kasih efek shadow ini caranya pilih shadow atau drop shadow baru modelnya saya pilih model ini perspektif perspektif yang lab kita pilih ke kanan oke seperti ini oke menjadi nah berikutnya kita kasih ini pembakaran cara buat ini ini di sini di sini nah ini rompok poligon di bawah ini ada pilih yang kalau set modelnya kita pilih yang ini kita buat di sini oke untuk memindahkan posisinya ini ini kan di sini posisinya agak retengah dengan memilih yang warna merahnya ini kita bisa ke sini gitu ya baru dengan tip tool kita pilih lagi nah begini kita kasih warna putih nah begitu berikutnya kita kasih contour di sini kan ada ada ini garis merahnya agak ke dalam pilihnya yang contour pilih objeknya pilih objeknya kita bisa ke dalam gini nah begitu kita kasih contour berikutnya kita kasih klik kanan untuk mewarnai nya oh mohon maaf kontur ini dipecah dulu nah klik kanan dulu baru break contour up up nah dengan tip tool pilih kontur yang dalam baru klik kanan mewarnai nya merah merah terus gimana ngasih warna hitam ini pilih font yang bagian luar saya zoom ini dengan putihnya begini lalu tekan ctrl D pada keyboard baru dikasih warna hitam tinggal kita bisa ke bawah ini oke baru tekan ctrl tag down oke seperti ini baru kita kasih tulisan pendaftaran kembali kasih warna merah tinggal anda ketikan siapa siapa namanya nah berikutnya ini saya besarkan gambarnya begini saya besarkan saya pindah ke atas tekan ctrl tag up ini bisa lagi ke bawah seperti ini terus yang ini teksnya kita kasih efek shadow ini drop shadow kalau pilihnya yang small glow si warna hitam nah ini hasilnya tuh satu lagi ini yang belum ini kita buat tulisan ini mengikuti alurnya ini saya ketikkan disini generasi peradaban spasi 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 ini ini saya kecilkan saya bold tebalin nah begini pilih teksnya pilih menu teks pilih fit teks to part akan kesini diserkata sedikit lagi sudah pas baru di klik ini contohnya kita nah inilah cara membuat pamplek sederhana dan cepat dan juga tentunya menarik semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berikutnya klik tombol like dan tentunya gratis oke jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati